Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan men-share dua mod busit truk muatan tebu suspensi reel depan belakang ya guys ya oke coy nih mod yang pertama ada mod truk isuzu NKR muatan tebu by nemok channel guys Oke langsung saja kita depan dulu untuk mesinnya coy Oke untuk suara mesinnya seperti ini untuk perlampuannya lampu Hazard hidup lampu utama lampu dekat dan lampu jauh hidup juga coy Oke wiper wiper pun hidup juga untuk animasi pertamanya wah pengaman sampingnya nih bisa diganti dari besi menjadi pengaman samping bambu guys wah pengaman sampingnya jadi bambu ya guys ya awal lah bambu atau rotan coy gimana nih guys pengaman sampingnya jadi bambu seperti ini coy oke ntar untuk animasi keduanya animasi keduanya kacanya guys diturunkan kaca sopir dan kernetnya untuk animasi ketiganya kabinnya dijungkitkan coy Coba kita lihat untuk detail mesinnya guys set oke oke untuk detail mesinnya pun sangat detail aja sampai ada tulisan izuzunya juga oke untuk animasi pintu-pintu depan kanan kiri dan ini bukan muatan real ya guys ya modnya Oke kita kembalikan lagi semuanya guys oke di bagian samping ini masih full standar ya guys ya untuk kabinnya masih melakukan bumper standar dan grill real standarnya juga untuk untuk ini velgnya enggak ada wheel dock nih perlampuan belakang lampu rem hidup lampu hajar hidup tapi sementara untuk lampu mundur kayak duk guys karena untuk lampu mundurnya dia dipakai untuk lampu senat dan lampu hazardnya guys ya ini pun ada strubo nya juga di kanal baknya Oke kita coba mau masuk ke dalam interior tuh dalam interiornya seperti ini ini sama dengan mod mod tuh isu nkr sebelumnya baik nomok channel juga dan ini sangat detail guys ini pun kacanya dia menekan kaca film ya guys ya Jadi kalau kita tutup dia gelap dan kalau kita buka dia terang guys oke wipernya pun seimbang juga ya mantap coy Oke kita langsung test drive saja modnya ini guys untuk takometer RPM dan speedmeternya pun hidup guys set oge woi enak sekali guys ya suspensinya guys widi ini bener-bener suspensi buat oleng coy woi oleng sam woi widih gile-gile coy oke wow woi woi deh awas guling aduh malah terguling coy woi wah enak sekali guys ya suspensinya buat oleng coy gampang terguling deh guys kalau buat oleng coy ini pastinya enak sekali guys karena mod ini sudah dilengkapi juga dengan suspensi reel depan belakang guys woi mantap coy Oke ini kalau kita ganti menjadi bumper yang besi ini lebih gampang gas ya guys dibandingkan bumper yang kerotan ini guys kelah coy kita lanjut ke mod yang kedua guys kita lanjut yang kedua ini ada mod truk umplung muatan tebus suspensi reel depan belakang by Vicky creation ya guys ya Oke langsung saja kita hidupkan dulu untuk mesinnya guys Oke untuk suara mesinnya seperti ini Oke jadi ini sepertinya sudah dilengkapi sound mesinnya busuri lagi untuk lampu hazardnya perlampuannya ini hidup lampu hazard lampu utama lampu utama ini lampu yang bagian luar serta lampu yang di bumpernya hidup sementara untuk lampu jauh lampu jauh yang lampu yang di bagian tengah hidup ya guys ya oke coy Oke sementara untuk wipernya hidup juga guys walaupun nggak seimbang guys Oke untuk animasi pertamanya namanya wah bumper depannya bisa dilepas ternyata coy Oke sementara untuk animasi keduanya animasi keduanya muatannya dihilangkan untuk animasi ketiganya bumper the bumper eh bumper sorry coy pengamaan samping serta kepet belakangnya ini dilepas guys menjadi full trondolan seperti ini ya guys ya oke untuk animasi pintu pintu depan kanan kiri guys wah ini kalau kita buka pintunya pun dia joknya kebuka ya guys ya Coba kita lihat untuk detail mesinnya guys Wah ternyata cukup detail ya guys ya Nah begitu coy karena truk umplung kabinnya nggak bisa dijungkitkan jadi kita kalau mau melihat mesinnya joknya nih guys guys yang dilipat guys Oke itu pun juga cukup detail lagi untuk mesinnya Oke kita kembalikan lagi ke semulanya coy untuk perlampuan bagian belakang lampu ajar hidup lampu rend hidup lampu mundur pun hidup juga Oke kita masuk ke dalam interior jadi muatan tubuhnya sepertinya ya sih yang memanjang guys sampai pintu belakangnya dibuka kalau yang sebelumnya itu enggak dibuka coy melainkan ke atas saja gaya ke atas ya guys ya tinggi kita coba masuk ke dalam interiornya coy untuk interiornya seperti ini ini sudah saya ubah ya guys untuk aturan kameranya menjadi yang posisi tengah coba kita atur lagi menjadi yang di Oke ini kita udah kita reset lagi Nah seperti ini nah ini pun setirnya sangat persis ya guys ya kita dengan truk aslinya coy Oke guys dashboard ya cukup detail juga kacaspion terlihat jelas Oke langsung saja kita tes drive mode ini coy Oke kita langsung jalan saja Wah macet ya guys ya ternyata ada kecelakaan kecelakaan di depan guys Oke kita salik saja lah coy set oge awas nampak coy waduh wah setelah kita lewati baru jalan ya guys ya widih ini pun suspensi real depan belakang juga jadi pastinya mantap guys tapi ini suspensi real depan belakangnya beda setelah yang dengan dengan yang pertama tadi ya guys ya ini dia beloknya dia nggak bisa patah seperti yang tadi jadi beloknya dia tipis sekali guys dan yang berpenggeraknya pun roda depan cuy enggak roda belakangnya guys oke tapi ini mantap ini sentinya tetap mantap guys modnya cuy oke speednya pun juga lumayan nah untuk site mod ini segini coy dan untuk triangle nya segini guys ini pun enggak terlalu berat udah tamat ya guys ya cukup ringan juga Oke kita coba parkir di kita menepi disini saja lah guys itu krimnya remnya pun enggak krimnya terlalu pakem ya guys ya tetapi mantap lah cuy oke masih mantap guys ya coy oke mungkin untuk video kali ini sampai disini saja sekian video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati